Saya mengenal Islam itu dari saya kecil itu saya sudah mengenal Islam Baru tahu bahwa saya itu beragama katolik karena saya masuk ke agama katolik itu kelas 3 Terus kenapa saya mau alaf ya mungkin karena Kisah pengusaha cantik masuk Islam berkat cerita Nabi Isa Hidayah Islam adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala Bisa datang kepada siapa saja, kapan saja, dimana saja, dan dengan berbagai cara yang ada Salah satunya dialami pengusaha cantik asal Jakarta ini yang mantap menjadi mualaf Wanita tersebut bernama Evelyn yang mengungkapkan memilih memeluk agama Islam usai belajar bersama-sama suaminya Jauh sebelum memutuskan menjadi seorang mualaf, Evelyn mengaku sudah akrab dengan ajaran agama Islam beserta adat istiadatnya Karena lingkungan keluarga ibundanya mayoritas muslim Wanita yang memiliki sejumlah lini usaha, di salah satu mal ibu kota ini mengungkapkan Bahwa saat kecil bahkan sempat merasa sebagai seorang muslimah Karena sering mengikuti berbagai kegiatan ibadah Islam seperti sholat dan sebagainya Saya kan lebih dekat dengan keluarga mami, dan sepupu-sepupu saya Islam semua Bahkan saya dulu pun merasa saya beragama Islam pas kecil, karena sering ikut sholat bareng, ujarnya Ia mengaku baru mengetahui bahwa dirinya dan keluarga intinya beragama katolik saat kelas 3 SD Ketika mulai mempelajari agama tersebut Perjalanan spiritual Evelyn dimulai saat beranjak dewasa Ia mencari tahu tentang ajaran agama-agama lainnya Bak Gayung bersambut, ia bertemu dan menjalin hubungan dengan sosok pria yang kini menjadi suaminya tersebut Dimana sang suami yang merupakan seorang muslim juga tertarik untuk mempelajari ajaran agama lain Keduanya pun belajar bareng Saya kebetulan dipertemukan oleh Allah pada pria yang sekarang menjadi suami saya Beliau beragama Islam, tetapi beliau belajar Bukan hanya Islam dan katolik saja, tapi juga mencari tahu agama lainnya dan kita bareng-bareng kekajian Jelas Evelyn Pasangan tersebut saling berbagi informasi hingga akhirnya sang pengusaha cantik mulai menemukan fakta bahwa Islam dan katolik sebenarnya berhubungan Seperti misal mengenai kisah mengenai Nabi Isa AS Sebenarnya Islam dan katolik itu berhubungannya Nabi Isa itu kan sangat dimuliakan di Islam Dari mulai dia lahir sampai dia diangkat oleh Allah itu semua ada di Al-Quran Lengkap bahkan, ucap wanita berkacamata ini Hal itulah yang membuat dirinya yakin untuk memeluk Islam Evelyn percaya bahwa Islam adalah agama penyempurna Dengan menyebut bahwa dirinya sebenarnya tidak berpindah agama Namun disempurnakan Sebenarnya bukan dibilang berpindah agama ya Saya hanya meneruskan, Islam itu kan penyempurna ya Saya mengikuti Nabi Muhammad karena menyempurnakan, ujarnya bijak Sejak saat itu hingga kini, pengusaha cantik tersebut adalah seorang muslimah Dan terus belajar mengenai ajaran agama Islam Demikian kisah perjalanan mualaf pengusaha cantik bernama Evelyn Semoga ia bisa istiqomah dan menginspirasi teman-teman Untuk lebih giat lagi dalam beribadah Amin Allahumma Amin